Intro Oke guys, balik lagi di channel gue Chris Lugita, channel GSL guys Ini gue akan menyelesaikan apa yang sudah gue mulai guys Ini NCT Recording Diary guys ya Yang ini nomor 3 sekarang Karena satu madu gue udah pernah sebelumnya Kalau kalian yang belum pernah nonton, kalian bisa cek di... Kayaknya gue udah masukin ke playlist nih guys Di playlistnya NCT, kalian bisa cari tau ada Recording Diary yang nomor 1 sama nomor 2 Ada beberapa juga yang udah angkat-angkat Udah sering banget gue lakuin guys ya Sebelum katanya channelnya udah gak diterusin lagi guys Tapi mereka lebih ke Recording Diary ini guys ya Nah ini Recording nomor 3 guys Kita lihat nih ada gebrakan apalagi Ada tools apalagi, gear apalagi, microphone apalagi Siapa aja, lagu apa Jadi gue penasaran guys Karena gue juga ngereg ini Gue juga dapet informasi penting mengenai ya pelajaran-pelajaran aja guys Di area-area dunia recording dan segala macem guys Tapi sebelum kita mulai semuanya, kita intro dulu guys Oke guys, ini gue udah buka guys NCT Recording nomor 3 Ini durasinya gak terlalu panjang seperti angkat-angkat sebelumnya guys Yang bisa sampai 12 menit, 15 menit Bahkan waktu itu sempat ada yang 20 menit guys Jadi ini kayaknya bakalan cepat nih guys Karena setau gue dan temen-temen juga guys Kasih informasi bahwa kalau NCT Recording Diary itu lebih Ngeskip-ngeskip lagunya beberapa kali guys Apa, pindah-pindah lagu dalam satu video kan Biasanya kalau angkat kan satu video apa Satu music itu dalam satu video Nah kalau ini kayaknya bisa beda-beda guys Jadi kita langsung riak aja NCT Recording Diary No.3 guys Acaplok Studio-nya beda ya guys Apa pengambilannya dia Oh ini nge-take We Go Up ya guys ya Ya studionya kayaknya beda guys Apa karena black and white guys ya Kita pake bahasa Inggris aja guys ya Jisung, dia mulai sama Jisung guys Udah tegang langsung Hei-chan langsung Oh my god tetep ya telepankan guys ya Jisung, momen Apa, sorry gue gak perhatiin ini guys Gue pikir ini lebih baik untuk mulai dari Sebagai side oke And then when you sing Always the same moment, same place Betul, betul guys Karena gini guys Kalau misalnya di Dune Recording Nge-take Itu moodnya kalau misalkan udah dibedain hari Moodnya beda guys Satu itu, kedua Biasanya settingan preamp itu bisa berubah juga Jarak micing mereka itu lebih gak konsisten Dan segala macam Akhirnya terdengar Kalau misalkan kita nge-take for satu Besok lanjut ke ref Itu moodnya akan beda Dan rasanya akan beda Dan harmoni Apa Dia punya saturasi preamp juga akan beda guys Settingannya segala macam guys Kayak gitu guys Walaupun memang kita kadang-kadang Kalau preamp bisa di foto Tapi mood akan berubah biasanya guys Sorry gue jelasin lagi Foto maksudnya Hitungan-hitungan nopnya itu berapa gainnya Berapa di kita naikin Nah itu di kita foto Biasanya di aplikasiin lagi Kalau nge-take buat hari berikutnya Kalau itu pun Kalau kita emang udah kepaksa banget guys Misalkan penyanyi udah moodnya udah jelek banget Terus vokalnya udah mulai turun Dan segala macam Jadi kita terpaksa foto Besok kalau bisa dia sebisa mungkin Moodnya harus disamain lagi ke situ Oke lanjut lagi guys Oke studio gue baru pertama kali liat nih guys Oke Ini jaraknya dari pop filter ke microphone juga deket guys ya Itu hitungan senti Paling cuma 2 cm kayaknya Ini buat karakter disini Wah gila Mark orangnya detail juga guys ya Maksudnya dia artikulasi Terus penempatan dia punya birama Dia juga perhatiin banget guys ya Hebat si Mark ini Perhatiin sampe secara teknis Nice Oke Hotel Hotel bukan sih Eh bukan 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 guys Hampir mirip tadi dari angle dari sini Oke Oh diketik malam Oh diketik juga maunya di blend guys ya Oke Nah ini guys ada 2 perbedaan juga nih guys Ada vokalis yang sukanya dia ngetik secara kering Dry Tanpa reverb Ada yang suka Mau mood Biar mood Dia harus pake wet Wet reverb gitu ya Jadi suaranya kayak ada gemanya dan segala macem Jadi ada 2 cara guys Kalau misalnya di dunia recording tuh Buat minimalisir latensi Itu kayak delay gitu ya Deng 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 gitu Jadi dia harus Pake direct monitoring Itu lebih aman Jadi prosesor dari komputer Gak bakal kepake banyak juga Tapi ketika menggunakan reverb Dia menggunakan CPU processing tuh lebih banyak guys Jadi bisa Komputer bisa gak crash Mau gak mau tuh komputer harus dengan Spek yang lebih tinggi guys Jadi ini ada 2 keuntungan Reverb Processing CPU nya lebih tinggi Tapi dapet mode Tapi kalau ngambil kering Prosesornya lebih Dipake yang lebih gak terlalu banyak Tapi mode nya jadi Kedengerannya kering gitu guys Jadi ada 2 keuntungannya guys Sama kerugiannya guys Lanjut Ngetiknya malam guys ya Nah ini juga Ini gue mau share pengalaman juga guys Ada suara Suara tuh punya karakter unik guys Ada orang yang Ngetik vokal Itu memilih Untuk pagi banget Ada yang memilih Subuh Malam Karena mereka tuh punya suara Itu mood nya Ada yang mood malam Ada yang mood siang Itu beneran terjadi guys Emang kejadian Ya gue gak tau Mark mungkin tipe orang yang suara malam Mungkin Beneran guys Itu kejadian nyata guys Saya mau bawain Sudah Satu Pantai 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 Langsung dapet Tengok pertama kali Oh ini go up sekarang ya Nah gue suka nih Nah itu di belakang nih guys Ini pake Focal nih guys Ini kayaknya CMS40 nih guys Itu salah satu Bener kan? Tuh jelas nih Telusannya Focal Telusannya F-O-C-A-L Itu the most good branding banget guys Itu lumayan bisa translate ke kuping kita lebih flat Nice tuh Focal Nah di belakang Di bawahnya nih guys Ini buat ngeabsorb juga guys Jadi suaranya tuh lebih bulet Ini di bawah nih Kayak stand gini guys Kenapa ya? Itu fungsinya untuk Kan kalau suara sub tuh biasanya getar guys Kena dinding, kena ubin Itu merubah Kita ikut bergetar biasanya manusia Jadi kuping akhirnya Dengar dari speaker Itu gak terlalu flat sebenarnya guys Jadi ada penipuan dari getaran frekuensi juga Jadi dikasih lah absorber seperti ini guys Untuk ngeliat Kita denger suara sub Itu lebih fokus Suara bass dan segala macem Lebih tertranslate ke kuping kita Itu lebih fokus guys Lanjut Itu fungsinya guys Tuh Itu dia Brandnya biasanya ISO akustik Itu udah ngeluarin banyak banget guys Gila mereka sampai sedetail itu guys Vibe nya disini harus begini Vokalnya gugil sih HIPPOP HIPPOP Oke Sion Sion Kayak begini tuh bikin lagu tuh lebih banyak input, lebih banyak bagus guys. Nah tapi harus ada yang nengahin biasanya guys. Biasanya antara vocal director, music producer itu yang nengahin biasanya guys. Karena ide-ide biasanya itu ide banyak biasanya ada dua keuntungan juga. Ada dua, ada keuntungan ada kerugian guys. Keuntungannya ide akan lebih banyak masuk. Kerugiannya kelamaan guys, kebanyakan ngemeng akhirnya gak rekaman-rekaman guys. Biasanya ditengahin sama music producer atau gak vocal director. Lanjut lagi guys. Sampai mikirin jarak jauhnya kayaknya, mikirin mereka live. Ini penting nih guys, kalo misalkan kita dapet file mentah dari hasil recording mentahnya guys. Kita udah dapet mode-nya, udah dapet ini-nya. Mendingan langsung gak rapat take vocal-nya guys. Kalo misalkan kita belum dapet, mendingan kita mulai dari sisi arrangement lagi guys. Sampai kita dapet chill-nya, sukanya, terus intuitnya ke lagu. Itu berarti baru oke guys. Fighting selalu ya. Eh abis. Add the boy's head. Oke guys, ini gue stop itu guys. Jadi ini informasi dari sini itu penting banget guys. Maksudnya kerjasama antar masing-masing member, terus masing-masing member ke music producer, ke vocal director itu penting banget guys. Karena itu merubah konsep dari sebuah lagu, arrangement itu kan berubah-berubah. Dia akan lebih dinamis guys. Tapi endingnya harus ada satu orang yang memutuskan lagunya seperti apa. Kalo gak, sesi rekaman akan terbuang shift-nya, waktunya, akhirnya juga terbengkalai. Jadi ini penting nih. Orang-orang di balik ini gue yakin nih, semua orang di balik ini semua profesional guys. Jadi dia punya flow, itu udah ke ini lah guys ya. Apalagi SM juga udah entertainment besar, itu kan udah lama juga dari tahun 90-an. Bahkan 80-an, apa 70-an gue juga gak tau. Jadi mereka ritme kerjanya udah jelas lah guys ya. Di tangan sama siapa, orang sama siapa. Nah kayak tadi gue suka, masing-masing member tuh punya kontribusi juga banyak guys. Kayaknya kayak lirik, penekanan kalimat, kata, notasi yang mau digunain, ada di twist dimana itu gue suka banget guys. Emang artis harus seperti itu, harus komplit. Dia harus punya feel juga, dia tau harus gimana cara nyanyi dan segala macem. Oke guys, nanti mungkin gue akan react lagi NCT Recording Diary yang number 4, dan selanjutnya sampai berapapun. Karena gue harus menyelesaikan juga, karena gue, kayak gue bilang dari pertama, gue dapet pelajaran banyak banget dari sini guys. Oke sekian dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk mencet tombol seperti itu guys. Chris, sign out. Bye bye.